Halo teman-teman, selamat datang di channel NandaHero. Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial bagaimana cara mengganti font di HP Realme. Nah, cara yang aku bagikan di sini gratis ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mengganti font menggunakan demsture itu adalah berbayar ya teman-teman. Nah, ini tuh kalau pakai font di demsture itu berbayar. Seperti ini, harganya sekitar Rp15.000an. Nah, oke kita ke tutorial bagaimana cara mengganti font di HP Realme dengan gratis. Namun sebelum ke tutorialnya, jika kamu belum subscribe, channel NandaHero silahkan subscribe terlebih dahulu. Setelah subscribe, kita ke panduannya. Nah, langkah pertama kita buka aplikasi playstore. Kemudian ke kolom pencarian, kita tuliskan Z-Fone. Seperti ini kita cari. Nah, kemudian kita install aplikasi Z-Fone Custom Font Installer NoRoot. Nah, kita install. Ukurannya sekitar 8,50 MB ya teman-teman. Cukup kecil. Setelah berhasil kita install, selanjutnya kita buka aja langsung. Kita ketuk izinkan. Nah, disini kita close aja dulu ya. Ini iklan, kita close iklannya. Nah, teman-teman. Disini itu sudah banyak pilihan fontnya seperti ini. Cukup banyak ya. Disini di bagian kolom juga model-model font. Stylist juga. Lokal tidak ada ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian disini aku mau mengganti font yang mana ya. Kalau kamu silahkan pilih sesuai keinginan kamu ya teman-teman. Oke, aku coba yang ini aja ya. Yang apal ini ya. Yang apal nomor 3 ini. Kita tap aja seperti ini. Iklan kita close. Berikutnya kita download. Kemudian setelah download kita tap set. Lalu disini kita pilih OPPO and Realme. Nah, berikutnya disini kita pilih support DI karakter yang ini teman. Nah, kemudian kita ketuk OK aja. Nah, kemudian disini kita ketuk setelan. Kita izinkan aplikasi bagian Z1 ini ya. Kemudian kita install. Jika muncul ikan, close aja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini adalah panduannya. Oke, berikutnya kita keluar aja dulu. Kemudian kita pergi ke pengaturan. Lalu kita ke bagian. Bahasa dan kawasan. Nah, pada bagian wilayah ini. Kita tap. Kemudian kita ganti menjadi Myanmar. Kita cari dulu. Myanmar kita pilih seperti ini. Nah, lalu kita keluar dulu. Nah, ini kan belum berubah ya. Kemudian kita ke layar dan kecerahan. Nah, di bagian font. Di sini ada opsi mendukung karakter DAI. Kita aktifkan. Nah, ini sudah berganti ya otomatis. Sudah berganti font-nya. Dan ini itu gratis ya teman-teman. Kita tanpa beli. Hanya mendownload aplikasi tambahan yaitu Z-Font. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Baik, demikian itulah video kali ini. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Nanda Hero. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.